Puput X Dodi pancing reaksi netizen, kedipan mata centil jadi sorotan, kangen ayang. Lama tak terdengar kabar berita, Puput mantan istri Dodi Sudrajat lagi-lagi jadi sorotan. Usai unggahannya di TikTok memicu komentar dari warganet. Pasalnya, tampak Puput mengenakan hijab, membuat konten dengan menyertakan caption yang buat warganet tergelitik untuk menggoda Puput. Kangen ayang, tulisnya dalam keterangan video. Menariknya, Bak semakin ingin memancing reaksi warganet, Puput lalu mengedipkan sebelah matanya Bak menggoda. Ilmunya keluar ya bun, tulis netizen. Kangen Pak Dodi ya, ujar netizen lain. Namun tak jelas maksud Puput menyertakan caption seperti itu, apakah untuk sang mantan suami atau Puput sudah punya gebetan baru. Kendati begitu, Dodi Sudrajat dan Puput resmi bercerai secara Verstek pada Senin, tanggal 11 April tahun 2022. Demikian keputusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Mengetahui hal itu, Puput mengaku lega. Puput mengaku lega lantaran gugatannya dikabulkan dan hak asu anak jatuh ke tangannya. Aku sudah pelong banget, hak asu anak juga jatuh ke tangan aku. Sudah, bersyukur sudah, apa yang aku mau sudah terjadi. Lanjut Puput. Diketahui, selain mengabulkan gugatan cerai, Majelis Hakim juga memutuskan hak asu anak jatuh ke tangan Puput. Pihak Puput ternyata juga menuntut nafkah dari Dodi Sudrajat sebesar 10 juta rupiah per bulan. Namun, permintaan tersebut ditolak dengan pertimbangan Dodi disebut tak punya pekerjaan tetap. Iya, sebenarnya 10 juta rupiah itu hak Dodi sebagai biaya anak dari orang tua ya, apalagi Bapak. Kita mintakan juga dalam gugatan kita, kata kuasa hukum Puput, Halim Perdana Kusuma dilansir dari Tribun News. Iya, enggak dikabulkan. Pertama, tergugat tidak memiliki pekerjaan. Kedua, kita tidak mampu membuktikan penghasilan dia mampu untuk mencukupi 10 juta rupiah per bulan. Lanjut Halim. Hai pemirsa Seri Puput TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.